Populasi gajah Sumatera menurun drastis dari waktu ke waktu. Gajah kerap jadi korban perburuan akibat pembukaan lahan oleh manusia. Lalu bagaimana kondisi populasi gajah Sumatera saat ini dan apa langkah yang dilakukan untuk mempertahankan habitat hewan ini? Kita berbincang dengan Nazarudin, Pawang Gajah, sekaligus pendiri Elephant Response Unit. Ada juga Yan Yan Rukyansyah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam saya ke Pak Nazarudin dulu yang sudah jadi Pawang secara pribadi 39 tahun ya. Tapi dengan komunitas sekitar 23 tahun. Apa sebenarnya yang membuat Bapak masih menekuni pekerjaan ini? Kenapa saya menekuni satu pekerjaan ini? Karena kan bagi saya satu pekerjaan itu akan saya jadikan hobi. Setelah hobi itu adalah satu profesi saya. Profesi seorang mahut. Nah, kenapa saya memilih profesi mahut adalah kita mahut itu adalah pasukan terdepan di dalam satu konservasi gajah untuk kedepannya. Maka itu saya memilih sebagai profesi mahut. Dan bagaimana kalau dari pengalamannya Pak Nazarudin melihat populasi gajah Sumatera yang semakin kritis. Ini apa yang jadi penyebab utama kalau dari amatan Anda? Kalau kita lihat dari tahun ke tahun dari berdasarkan data di kita, memang ada penurunan daripada populasi di kita. Salah satu penyebabnya, kita sudah tidak asing lagi, salah satunya adalah perubahan daripada hutan menjadi satu perkebunan. Dan juga ada beberapa kritis kegiatan ilegal yang ada dalam kawasan seperti perburuan dan macam-macam. Ini salah satu penyebab daripada penurunan daripada populasi gajah liat. Meskipun ada penyebab ini dan juga tentu profesi ini berisiko ya Pak Nazarudin, boleh tolong diceritakan sebenarnya bagaimana pengalamannya Pak Nazarudin pernah atau tidak misalnya mengalami luka atau cedera begitu atau yang berisiko tinggi bahkan terhadap nyawa selama berprofesi sebagai pawang ini? Kalau risiko setiap pekerjaan, kita mengandung satu risiko. Tapi risiko itu kita seorang mahut sudah siap untuk mengandungi satu risiko. Dan dibagi diri pribadi saya, pernah mengalami satu risiko. Dalam satu pemasangan JPS sekolar, pernah saya diinikan kepada kejahatan, tapi Alhamdulillah berkat doa kita semuanya, saya masih selamat. Cara melatihnya seperti apa? Tentu yang sulit kan gajah ini gajah liar ya Pak Nazarudin. Nah ilmunya itu seperti apa? Bagaimana melatihnya bisa sampai terbiasa hingga kini meskipun tetap selalu berhati-hati, saya yakin. Tapi bagaimana itu melatihnya? Kalau melatih gajah, kalau dulu pertama saya belajar, kita tidak lepas dengan guru-guru kita dari Thailand. Tapi saat ini kita mengembangkan bagaimana melatih gajah itu tidak menggunakan satu kekerasan, tapi secara pendekatan. Dan kita seorang mahut harus belajar mengetahuin perilaku individu gajah. Jadi setiap gajah dengan satu gajah yang lain, itu tidak bisa disamakan bagaimana cara melatihnya. Karena kan setiap gajah berbeda. Tingkat kecerdasan juga berbeda, hampir sama dengan kita manusia. Tapi kami seorang mahut melatih gajah itu bagaimana menggunakan hati nurani. Jadi satu pekerjaan itu kita lakukan dari hati nurani. Ya luar biasa Pak Nazarudin ini dan kawan-kawan bekerja dengan hati nurani, berdampingan dengan gajah, bahkan melatih gajah liar. Kalau dari dinas seperti apa Pak Yanian? Melihat yang harus jadi perhatian kan konflik dengan manusia ini jadi penyebab populasi gajah menurun salah satunya. Bagaimana agar warga bisa berdampingan hidup dengan gajah ini? Ya, terima kasih. Lebih dahulu saya sampaikan bahwa memang ini akan menjadi sebuah kejadian yang tidak akan berakhir. Kalau kehidupannya tidak mau berdampingan. Jadi tidak bisa berduis manusia gitu ya. Karena mereka juga punya hak hidup yang sama. Dan pada kenyataannya seperti tadi Pak Nazarudin disampaikan bahwa karena ada aktivitas manusialah kemudian ada terjadinya konflik. Nah ini kata konflik saja menimbulkan sebuah persepsi negatif itu. Ada sebuah konflik. Kemudian ini kan terus kita coba untuk perhalus dari konflik menjadi interaksi negatif. Kemudian tadi Pak Nazarudin disampaikan menjadi harmonisasi. Itu adalah upaya bagaimana kita mendorong agar masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan yang memang berisiko untuk berinteraksi dengan satwa liar ini. Bisa mau berbagi ruang dengan mereka. Karena semua-sama punya hak hidup. Betul. Dan ini terus dilakukan. Upaya ini terus dilakukan melalui berbagai macam pendekatan. Dibantu oleh banyak pihak. Ada NGO. Ada perguruan tinggi juga ikut serta di dalamnya. Termasuk tentu saja timnya Pak Nazarudin ini. melakukan kegiatan pendekatan kepada masyarakat. Sehingga mereka mengerti bahwa oke kami hidup harus bergampingan dengan mereka. Karena ya itu tadi. Sebagian dari kawasan hutan yang menjadi habitat satwa liar ini terganggu karena ada aktivitas manusia. Nah untuk penyelamatkan populasi gajah singkatnya dari pemerintah seperti apa Pak? Ya itu tadi Bu. Jadi semua masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan itu disadarkan agar di sekitar kawasan hutan disadarkan agar mereka mau berbagi. Berbagi ruang. Sehingga akibatnya adalah tidak ada korban dari kedua belah pihak. Gitu Bu. Jadi kuncinya berbagi ruang. Kalau dari Pak Nazarudin. Berbagi ruang. Ya. Kalau dari Pak Nazarudin terakhir apa program yang dilakukan untuk sama-sama tadi berbagi ruang agar masyarakat sadar bisa berbagi ruang dengan satwa liar, salah satunya gajah. Dan juga yang diharapan kita bisa menyelamatkan populasi gajah Sumatera. Gimana Pak? Pak Nazarudin silahkan bagaimana kalau upayanya kalau dari Elephant Response Unit agar masyarakat seperti yang tadi Pak Yan yang sampaikan bisa efektif untuk berdampingan dengan satwa liar khususnya gajah ini? Kalau di program Elephant Response Unit bagaimana kita mengajak masyarakat di daerah penyangga atau yang di pinggiran kawasan konservasi kita sama-sama menjaga memberikan satu ruang ruang berdampingan antara gajah liar dan masyarakat yang atau manusia yang ada di pinggiran kawasan. Dalam arti kita bagaimana sama-sama menghimbau atau mengajak masyarakat kita untuk menjaga supaya gajah tersebut tidak masuk ke dalam kawasan. Tidak keluar dari kawasan dengan cara kita berdampingan dengan masyarakat di sekitaran pinggiran kawasan tanaman nasional maupun di kawasan konservasi bahwa gajah tidak keluar. Tidak keluar itu dalam arti dia tidak bisa mengganggu masyarakat atau tanaman masyarakat. Nah dalam arti peranan masyarakat yang ada di daerah penyangga itu adalah yang sangat penting bersama petugas yang ada. Itu yang kita lakukan. Dikarenakan dalam penanganan konflik itu adalah kehadiran kita manusia, kehadiran kita masyarakat bersama petugas itulah salah satunya langkah yang terbaik dan penanganan konflik antara gajah dan manusia. Atau yang sekarang yang disebut dengan kemengkauan adalah interaksi negatif antara gajah liar dan manusia. Itu yang kita harapkan bisa berdampingan hidupnya dengan antara manusia dengan satu alian khususnya gajah. Terima kasih juga atas dedikasinya Pak Nasarudin, Pak Manggajah sekaligus pendiri Elephant Response Unit dan juga Pak Yanian Nurkiansyah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.